Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, Malam hari ini, mari menutup hari bersama Tuhan. Selama bertahun-tahun, para peneliti telah mencoba menyelidiki apakah doa berpengaruh pada penyembuhan fisik. Seorang asisten profesor di Fakultas Kedokteran Universitas George Washington mengatakan bahwa hampir tidak mungkin untuk membuktikan secara ilmiah pengaruh doa terhadap kesehatan. Bahkan orang Kristen yang percaya pada kuasa penyembuhan Tuhan memiliki pendapat berbeda tentang bagaimana, kapan, dan mengapa Tuhan melakukannya. Kami berjuang untuk memahami mengapa Tuhan menyembuhkan beberapa orang sementara yang lainnya tetap sakit bahkan meninggal. Yaakobus membahas masalah ini dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian. Ia membahas masalah penyembuhan dalam konteks persekutuan orang percaya dan berkata, Saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila didoakan dengan keyakinan adalah sangat berkuasa. Yaakobus tidak bertujuan untuk membuat kontroversi atau membuktikannya secara ilmiah. Sebaliknya, itu berfokus pada hak istimewa dan kekuatan doa. Saat membahas penyembuhan Yesmani, ia juga menyertakan seruan untuk memulihkan kesehatan rohani melalui pertobatan dan pengakuan dosa. Sains berusaha membuktikan hukum sebab akibat. Namun, iman mengarahkan kita untuk meminta kekuatan dari Tuhan yang pengasih, yang rencananya sulit kita pahami, tetapi kita selalu bisa percaya. Tuhan, kau lah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancanganmu sempurna. Dalam pengharapan Ada kemenangan Ada keselamatan Dalam pengharapan Ada kemenangan Ada keselamatan Kau halah yang setia Kuasamu turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan Kebaikan bagiku Rancanganmu Rancanganmu Sempurna Firman Tuhan pada malam hari ini Terambil dari Efesius 6 Ayat 14 sampai 18 Jadi, berdirilah tegap Berikat pinggangkan kebenaran Dan berbaju sirahkan keadilan Kakimu berkasutkan kerelaan Untuk memberitakan Injil Damai Sejahtera Dalam segala keadaan Pergunakanlah perisai iman Sebab dengan perisai itu Kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat Dan terimalah ketopong keselamatan Dan pedang roh Yaitu firman Allah Dalam segala doa Dan permohonan Berdoalah setiap waktu Di dalam roh Dan berjaga-jagalah Di dalam doamu itu Dengan permohonan Yang tak putus-putusnya Untuk segala orang kudus Ya Allah yang Maha Kuasa Kami menyadari bahwa hidup ini adalah Medan pertempuran yang terus berkecamung Kami memohon agar Engkau memberikan kami Kekuatan dan ketekunan Untuk menghadapi segala bentuk kodaan Perlawanan dan serangan yang kami hadapi Biarkanlah firmanmu menjadi senjata kami yang kuat Dan doa kami menjadi kekuatan yang memampukan kami Untuk bertahan dalam iman Kami memohon agar Engkau melindungi kami Dengan perlengkapan senjatamu Berilah kami kebenaranmu yang teguh Sebagai ikat pinggang kebenaran Pelindung keadilanmu Sebagai baju besi kebenaran Kerendahan hati Sebagai sepatu damai sejahtera Iman Sebagai perisai yang melindungi Keselamatan Sebagai ketopang penyelamatan Dan firmanmu Sebagai pedang roh kudus Ya Allah Dalam pertempuan spiritual Yang kami hadapi sehari-hari Bantulah kami Untuk berpegang teguh pada iman Dan kebenaranmu Bimbinglah kami dalam memperjuangkan Keadilan dan menjalani hidup yang kudus Biarkanlah kasih dan kerendahan hati kami Menjadi saksi hidup akan kebaikanmu Yang tak terhingga Bapak yang penublas kasihan Kami berdoa agar Engkau Memberkati tidur kami malam ini Dan menjagai kami dari yang jahat Biarkanlah damai-Mu Menyelimuti kami Dan jadikanlah tidur kami Sebagai kesempatan Untuk memperbarui kekuatan kami Bangkitkanlah kami pada pagi hari Dengan semangat baru Untuk melangkah dalam kebenaranmu Dan memperjuangkan kerajaanmu Di dunia ini Terima kasih Tuhan Karena Engkau adalah Allah yang memberikan Perlengkapan senjata rohani bagi kami Kami memohon agar Engkau Terus memperkuat dan memimpin hidup kami Dalam perjalanan ini Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan kami Kami berdoa Amin Kau Allah yang setia Kuasamu turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan Kebaikan bagiku Rancanganmu Rancanganmu Semperna Kau Allah yang setia Kuasamu turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan Kebaikan bagiku Rancanganmu Semperna Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih